Hai everyone ketemu lagi dengan gue Irwan disini tentunya apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja buat kalian yang baru mampir di channel gue yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan bagi kalian yang udah gabung di channel ini jangan lupa di like video ini dan share ke temen-temen kalian biar gue semangat bikin video-video baru temen-temen Oke jadi di video kali ini gue baru nyampe Simpang Jomin ya karena gue tadi habis dari kantor Oto Cikampek sekarang gue mau lanjut lagi pulang ke kantor mudah-mudahan sih enggak enggak hujan dulu gitu ini cuaca udah agak sedikit mendung-mendung juga mendung-mendung gimana gitu kan kalau misalkan hujan gue enggak bakal ngelanjutin blog ini temen-temen gue tuh agak sedikit kurang nyaman sama motor ini tuh di bagian suspensi depan temen-temen ada sedikit suara ya kayak suara kesekan entah bodi entah sebelah kedepan jadi setiap kena gazugan ataupun kenal kenal obang ya itu ada bunyi juga gitu kayak gede-gede udah 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 gue cari ternyata nggak ketemu juga ini harusnya sih kalau kita pengen tahu harusnya sih dibongkar total bagian depannya ya pasti ntar ketahuan mana yang bunyi mana yang enggak gitu kan gue juga agak sedikit penasaran juga sih soalnya motor ini tuh dari gue pertama kali gue masuk ke kantor Hai sama sekali ada sekitar satu atau dua kali tiga kali sampai lima kalian dipakailah Hai yang mana motor ini nggak pernah keluar nggak pernah dipanasin gitu kan makanya sekali dipakai saya tuh emang banyak perbaikan ilangkan walaupun perbaikannya sedikit demi sedikit Hai nah Hai si motor karisma ini ada kelemahannya juga temen-temen yaitu eh eh di bagian kaper-kapernya jadi udah 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 patah untuk spare partnya sih masih banyak yang jual ya dari mulai lampu depan sampai belakang tuh masih 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 ada yang jual kemarin sih gue lihat di online-nya bagian eh 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 Hai bagian kaper-kaper sepedometernya bagian belakangnya doang tuh masih ada itu bukan yang ori ya Hai kayak Hai mereknya sih Honda cuman kapi kpb kpb itu sekitar harganya sekitar kemarin gue ngecek tuh sekitar 85.000 temen-temen Hai gue juga belum belum sempet sempet nanyain ke dealer Honda katanya sih di dealer Honda nya juga ada cuman harus harus agak sedikit inden juga Hai kemarin gue juga sempet sempet nanya untuk eh si motor bitcarbo gue itu nanya reflektor yang ori di yang ori motor Honda bitcarbo itu sekitar 125.000 teman-teman gue juga agak sedikit ragu sih ini ini sih hai 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 kaper lampu lampu ini kak Honda charisma ini mau diganti diganti depannya eh belakangnya aja yang patahnya atau total full set hai 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 gue juga enggak tahu karena yang punya bukan gue ya Hai waduh Hai baru juga sampai sini udah udah langsung di huyur hujan juga nih udah sedikit gerimis juga mungkin vlog gue kali ini cukup disini aja temen-temen nantikan video gue berikutnya sampai ketemu lagi di vlog gue berikutnya bye bye bi Terima kasih telah menonton!